Perkenalkan nama saya Pabok Son Son Tiri, NIPI 10019151, kelas D peternakan Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang tabel formulasi ransom dengan menggunakan Microsoft Excel dengan metode coba-coba. Pertama kita bahas tabel kebutuhan nutrisi ternak. Tabel kebutuhan nutrisi ternak saya persumer dari Pahyono pada tahun 2001. Jenis ternak yang saya pakai yaitu sapi dewasa pada fase produksi. Dengan TDN dari tabel kebutuhan nutrisi ternak 64,4 persen, Bahan kering 88 persen, serat kasar 15,4 persen, Kalsium 0,18 persen, Pospher 0,12 persen, Protein kasar 14,7 persen, Dan lemak kasar 3 persen. Dan tabel kandungan nutrisi bahan pakan saya persumer dari Penderawan Susanto pada tahun 2002. Bahan pakan yang saya gunakan yaitu sentrosema, Pepisien, Jagung, di sini jagung yang saya gunakan merupakan dedak jagung ya teman-teman. Bungkil kelapa dan gara. Masing-masing TDN bahan pakannya 61 persen, Sentrosema, TDN-nya. TDN jagung 81 persen, TDN bungkil kelapa 73 persen, Dan garam 0 persen. Bahan keringnya 25 persen, Sentrosema, Jagung 86 persen, Bungkil kelapa 86 persen, Garam 95 persen. Serat kasar pada sentrosema 25 persen, Jagung 5 persen, Bungkil kelapa 12,1 persen, Garam 0 persen. Kalsium pada sentrosema 1,19 persen, Jagung 0,06 persen, Bungkil kelapa 1,65 persen, Garam 0 persen. Phosphor pada sentrosema 0,5 persen, Jagung 0,73 persen, Bungkil kelapa 0,21 persen, Garam 0 persen. Protein kasar pada sentrosema 16,6 persen, Jagung 11,3 persen, Bungkil kelapa 21,6 persen, Garam 0 persen. Lomak kasar pada sentrosema 1,2 persen, Jagung 4,23 persen, Bungkil kelapa 15,49 persen, Dan garam 0 persen. Cara mencari pengguna persentase TDN Pada tabel formulasi langsung. Sama dengan penggunaan persentase penggunaan sentrosema Diwagi 100, Dikali Persentase TDN sentrosema Pada tabel kandungan nutrisi Bahan pakan. Sama dengan Selanjutnya, Untuk jagung, Bungkil kelapa, Dan garam tinggal ditarik saja kebawah. Selanjutnya, Untuk bahan kering, Sama dengan TDN, Persentase penggunaan Dibagi 100, Persentase penggunaan Sama dengan Persentase penggunaan Dibagi 100, Dikali Persentase Persentase Bahan kering Pada tabel kandungan nutrisi bahan paka. Untuk jagung, Untuk jagung, Untuk memungkil kelapa dan garam, Untuk jagung, Untuk mencari rungus, Selat kasar, Sama dengan Rungusnya sama dengan Persentase total persentase penggunaan pada tabel kormonasi langsung dibagi 100 dikali dengan persentase pada slide browser di tabel kandungan nutrisi pahantakan dihinter begitu juga sama juga untuk kalsiumnya, persentasenya dibagi 100 dikali penggunaannya pada tabel bahan kandungan terisi pahit 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 untuk password juga begitu sarungan penggunaan diblok saja untuk seterusnya dengan c18 dibagi 100 dikali dengan i9 oke untuk mencari total penggunaan pdn pada tabel kormonasi langsung penggunaan pdn sama dengan sum buka kurung diblok dari d18 sampai d21 d22 dan enter selesai d21 ini sama juga sum buka kurung diblok dari d18 sampai d21 d21 cukup sama d21 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 untuk mencari tabel penggunaan bahan pakan rumusnya dengan просentase penggunaan dikali 100 dibagi dibagi persentase pada kandungan bahan kering di tabel kandungan nutrisi bahan parah dan seterusnya di blok saja totalnya sama dengan sum buka kurung blok C9 sampai C32 dan enter untuk mencari tabel penggunaan bahan papan rumusnya sama dengan persentase penggunaan dikali 100 dibagi dibagi persentase pada kandungan bahan kering di tabel kandungan nutrisi bahan parah enterkan dan seterusnya di blok saja untuk totalnya sama dengan sum buka kurung blok C9 sampai C32 sebelum mengetahui pd kita harus mengetahui dulu total bahan segera dengan menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung ini D30 sampai D32 dan enter serta konstanta pembaginya sama dengan total bahan segera persentratnya dibagi 5 enter maka rumusnya sama dengan D30 dibagi dengan 3,227407 dan enter untuk mengetahui total pd nya sama dengan sum buka kurung E30 sampai E32 terima kasih sekian penjelasan dari saya